Intro Halo Angkat Anak Apakah baik kalian semua di rumah? Baik-baik ya, sehat-sehat semuanya Dan tetap bersemangat belajar dan bermain di rumah Hmm, kali ini Ini Shirley mau baca anak-anak untuk mengenal satu huruf lagi Yang kemarin kita sudah mengenal huruf S Hari ini kita mengenal huruf T Ya, huruf T Hmm, bagaimana bunyi huruf T? T untuk telur T, T, T T untuk terong T, T, T T untuk tangan T, T, T T untuk topi T, T, T Nah, itu tadi bunyi huruf T Sekarang bagaimana menulis huruf T? Yuk, kita lihat sama-sama Garis dari kiri ke kanan Garis dari atas ke bawah Kiri ke kanan Kiri ke kanan Di tengah Atas ke bawah Yuk, coba menulis huruf T Garis dari kiri ke kanan Garis dari kiri ke kanan Di tengah dari atas ke bawah Garis dari kiri ke kanan Di tengah dari atas ke bawah Dan sekarang Dan sekarang Bagaimana kalau huruf T Dikatungkan dengan huruf-huruf yang lain Bunyi nya akan menjadi seperti apa ya? Hmm, kita lihat T, T 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 T, T, T T, T T, T, T T, T, T Te-i-ti Te-i-ti Te-u 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 Te-u-tu Te-u-tu Te-e Te-e Te-e-ti Te-e-ti Te-e-te Te-o Te-o Te-o-to 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 Good children, terima kasih mau mengikuti. Eh, misalnya mau bermain dengan anak-anak. Ikuti permainannya ya. Kata apa yang bunyi depannya ta? Tangan, topi, atau telur? Ya, tangan. Kalau yang depannya ti, apakah tempe, tikus, atau telur? Ya, tikus. Kalau yang depannya tuh, apakah topi, tangan, atau tumbuhan? Ya, tumbuhan. Yang depannya bunyinya te, apakah telur, tangan, atau topi? Ya, telur. Yang bunyi depannya to, apakah tumbuhan, topi, atau tempe? Ya, topi. Oke, kucap yang tibadi. Hari ini anak-anak sudah belajar mengenal huruf T. Bunyinya, cara menulisnya, dan juga bila dikabungkan dengan huruf yang lain. Nah, tetap semangat belajar ya. Dan sampai ketemu minggu depan. Bye.